Keputusan konstitusi menunggu penyelesaian personal antara dua toko. Samarin aja. Samarin kan bunuh diri itu, Pak. Kenapa bunuh diri? Iya lah. Silahkan. Ajukan siapa? Silahkan. Silahkan ajukan. Lalu saya uji itu. Yang Anda mau lakukan apa? Meneruskan Jokowi, meneruskan korupsi, meneruskan kerusakan ekonomi, meneruskan pembelahan masyarakat. Itu, itu intinya. Pertanyaannya begitu. Itu perjalanan etis yang nggak mungkin Anda hindari, kecuali Anda pengecut. Tapi kalian berhitung tentang manfaat. Ya lah, pasti. Oke. Eh, sorry. Jadi hanya kita berpikir manfaat, kepentingan keluarga besar kita yang harus kita pikirkan. Oke. Kami tidak setuju keputusan konstitusi menunggu penyelesaian personal antara dua toko. Samarin aja. Samarin kan bunuh diri itu, Bang. Kenapa bunuh diri? Iya lah. Pasti itu di persoalan. Mahkamah Partai panggil. Mahkamah Partai panggil. Mahkamah Partai panggil, Bang. Kami dipilih oleh rakyat. Kami nggak peduli dengan Ketua Partai. Berani nggak? Kalau nggak berani, ngapain undang saya? Saya nggak mau ngomong lagi. Oke, artinya kalian juga menginginkan Indonesia bersih, tapi kalian berhitung tentang manfaat. Ya lah, pasti lah. Oke. Eh, sorry. Jadi hanya kita berpikir manfaat, kepentingan keluarga besar kita yang harus kita pikirkan. Oke. Kepentingan keluarga besar membatalkan kepentingan bangsa. Nah, kamu tidak tahu dalam koreksi seperti itu. Oke. Nah, karena itu saya uji. Nggak ada gunanya saya ngomong etika. Karena etika itu imperatif. Nggak ada pertimbangan apapun selain value. It's one day. Oke. We will overcome. Tapi niat itu mesti ada. Kalau kalkulasi. Nanti saya dicopot. Anda dicopot. Begitu Anda ucapkan itu, seluruh DPRD sejauh itu akan ikuti. Sumatera akan ikuti. Maka Anda menang. Coba aja. Oke. Jadi ibu tidak yakin itu. Nah, etika itu dimulai dengan keyakinan untuk bersih. Itu masalahnya. Saya dimulai dengan ketua. Itu. Karena beliau ketua. Sementara anggota ingin. Jadi pertimbangan-pertimbangan politis itu. Saya kasih contoh. Siapa yang berani. Siapa yang berani. Mencopot status Bupati Meranti. Nggak ada yang berani. Dia mengucapkan hal yang jujur. Kita dengan Malaysia aja. Karena nggak di. Dipedulikin pusat. Siapa yang berani. Membatalkan pikiran dari Bupati Halmahera. Yang menantang data dari Jokowi. Tidak ada. Keberanian itu sudah muncul. Jangan ditahan itu sebagai kalkulasi. Pragmatis. Naik watunya sudah. Oke. Saya bukan provokasi ya. Saya mau terangkan itu sebagai potensi itu. Dan itu yang terjadi di Amerika Latin. Di Filipina. Di negara-negara. Ada satu. Ada dua orang yang lakukan namanya tipping point. Nih suara gue ini. Semua menunggu suara itu. Suara kejujuran. Supaya putih kita bersih. Begini saja. Biar kan Pak Roki. Pak Roki. Bicara itu. Pak Roki. Bicara itu di dunia Indonesia. Jadi ada kekaya yang berbeda. Kalau kami diajaibu serta seperti Pak Roki. Ada lagi yang bagus. Kalau apa? Oke. Saya nggak paksa. Saya cuma mau supaya ada konsistensi dalam. Kita membersihkan Indonesia. Oke. Tapi jangan saya yang disuruh sapu duluan ya. Yang di belakang saya juga. Oh dia nggak nyapu. Dia juga nggak mau nyapu. Mental apa itu pada bangsa ini. Kita harus dihalang-halangin. Kalau kita halang-halangin siapa yang kira-kira yang kita belah itu? Ketika ini nyapu. Ya itu pertanyaan yang keliru. Saya bilang. Anies akan dihalang-halangi. Dasarnya apa? Itu dulu. Karena dia tidak mau duduk satu meja. Dengan dalam perundingan untuk continuity. Dia mau change. Kalau begitu ajukan siapa? Ganjar. Silahkan. Ajukan siapa? Silahkan. Silahkan ajukan. Lalu saya uji itu. Yang Anda mau lakukan apa? Meneruskan Jokowi. Meneruskan korupsi. Meneruskan kerusakan ekonomi. Meneruskan pembelahan masyarakat. Itu intinya. Pertanyaannya begitu. Itu perjalanan etis. Yang tidak mungkin Anda hindari. Kecuali Anda pengecut. Tekan tadi saya bilang. Mundang saya artinya saya akan terangkan dari perspektif etika. Bukan dari perspektif siksak. Itu urusan darah siksak. Dan saya tidak peduli dengan mereka yang siksak. Karena bangsa ini dirusak oleh mereka yang tidak punya prinsip. Mau partai? Semua partai yang tidak punya prinsip. Konyol. Padahal kita mau bongkar infrastruktur ini. Erlang tidak pergi ke Nasib. Mau ngapain coba? Tuker tambah seberintik. Dua-duanya potensi kena KPK. Yes. Di antara saudara. Saya tahu. Ada hirarki. Saya mengerti itu. Tapi pengetahuan saya. Tentang semua partai jauh melampaui pengetahuan saudara. Tentang ketua partai saudara sendiri. Yes. Itu bahayanya. Kita tahu. Tapi kita diem. Artinya kita mensponsori. Kemaksiatan politik. Saya mau ganggu teman-teman di sini. Mau meneruskan ide kebersihan politik. Atau mau siksa? Oke. Tentang semua partai. Oke. Mencadang. Ya kita. Ya saya satu lagi. Boleh Pak. Ya. Ini bicara etika. Negara mana di dunia ini. Yang melakukan negara. Konfestrasi value. Ya. Seperti. Pak. Ketikurung. Pak Pekan itu. Karena saya kira. Negara ini kan. Mengelola berbagai kepentingan. Maka nilai regika itu itu kadang-kadang dia beseran. Oke. Nah pertanyaan bagus. Jawaban saya tidak ada. Oleh karena ini ikuti kebusukan. Saya kasih contoh dan Anda akan kaget. Anda tahu negara mana? Yuselan dua hari lalu. Dua minggu lalu. Pernah menterinya turun. Nggak mau terusin kepimpinannya. Sebelum ada kampanye. Dia bilang saya udah cukup. Negara mana? Ada. Negara mana lagi tuh? Negara bagian New York kemarin. Yang biasanya dimenangkan oleh Demokrat. Sekarang dimenangkan oleh Republik. Karena dia menipu si calon itu. Dibetalkan. Joe Biden dipersoalkan di pengadilan sekarang. Karena ada satu kasus. Yang persoal ini siapa? Republik. Bukan. Demokrat partainya sendiri. Baca Bapak. Terusuri kemampuan kita untuk menghasilkan value. Nilai itu. Begitu banyak negara sekarang yang menganggap bahwa kenewahan kekuasaan itu tidak boleh dilebih-lebihkan. Jadi kalau Anda tanya negara mana, kalau saya bilang nggak ada, itu artinya saya sponsori. Kalau begitu Indonesia lakukan lebih buruk dari Filipina. Lakukan lebih buruk dari Myanmar. Lakukan lebih buruk dari Laos. Itu. Jadi jangan uji saya untuk hal yang prinsipil. Kalau itu prinsipnya, maka kita mulai dari titik 0 mana supaya kita ini terbebas dari... Mulai dari titik 0 yang dijanjikan oleh para pendiri bangsa ini. No corrupt corruption. Apa yang harus dilakukan pertama kali? Tadi saya tawarin kalian nggak mau. Bikin manifesto. Terima kasih, Pak. Ini saya asik mendengarkan dan mengikuti dan itu luar biasa yang dijelaskan oleh Prof. Roque. Tapi saya tadi meminjam istilahnya Tuan Tulu, Pucur Lok. Dan itu saya belum ada oleh-oleh yang jelas untuk pulang, untuk bawa pulang. Karena sebagai politisi Prof, saya yakin teman-teman semua tidak begitu. Di hari-hari kita sedang cemas luar biasa sekarang ini. Mengenai Sistir Pemilu, Sistir Pemilu, Sistir Pemilu, 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 Jabatan, Kepala Desa, dan sebagainya. Kira-kira menurut Futur Lok, alam-alam Futur Lok, Kita akan betul-betul menghadapi, akan menghadapi pemilu yang normal 2024 itu, Ataukah potensi penundaan dan kekacauan itu dihubungi satu. Tadi sudah bilang, tadi sudah bilang akan ada penundaan, akan ada kekacauan. Selama Jokowi tidak merasa aman dengan calon-calon sekarang. Anies buat dia aman enggak? Tidak. Para bawa buat dia aman? Tidak. Siapa yang buat dia aman? Ganjar. Masalahnya PDIP enggak mau kasih ganjar. Maka dia menjadi tidak aman. Artinya itu sedang dalam posisi saling menyandra. Itu saya terangin tadi. Itu artinya saling menyandra. Karena itu saya bilang, untuk membuka kunci sandra menyerah itu, harus ada etika imperatif. Namanya manifesto dari daerah itu. Bikin kaukus. DPRD dari NTB bikin kaukus dengan AC itu. Sama-sama kita bikin manifesto ya. Kedengaran itu oleh DPRD di Sulawesi. Mereka akan ikut. Siapa yang akan tangkap? Coba saya tanya sekarang. Siapa yang akan tangkap? Saya tanya. Oke. Nah itu kecemasan yang tidak masuk akal. Makar artinya bawa senjata ke depan istana, bukan manifesto. Hukum pidana tidak mengenal manifesto sebelumnya makar. Ibu harus belajar. Tunggu-tunggu saya clear ya. Ibu kasih istilah makar, itu istilah pidana. Iya paham. Kalau paham, lakukan. Apa yang sudah menarik. Aplauan. Terima kasih sudah menonton!